Ketika ada seorang bernama Abdullah bin Syihir yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4075 ketika beliau disanjung oleh orang ini sebagai utusan dari kaumnya dengan nama Sayyid datang orang tersebut, Abdullah bin Syihir diutus oleh kaumnya, menyanjung Nabi mengatakan, Antas Sayyiduna Engkau adalah Sayyid kami kata Nabi As Sayyidu Allah yang Sayyid itu cuma Allah ditepis oleh beliau SAW lihat baik-baik, awas hati-hati ya saya ingin luruskan sebentar, maaf saya agak lompat sedikit perhatikan baik-baik, saya ingin luruskan hadis ini sering digunakan oleh sementara ikhwan beberapa kalangan untuk menolak penyebutan nama Sayyid bagi Rasulullah SAW baik, saya pribadi menghargai pendapat itu, tapi kalau kita menelusuri hadis-hadis Nabi maka kiranya pendapat dimaksud belum benar seutuhnya belum lengkap ingat kata Sayyid itu dibagi dua bagian awas hati-hati ya kata Sayyid dibagi dua bagian bagian pertama bagian yang diperkenankan dibolehkan bagian yang kedua bagian yang dilarang dikata Sayyid panggilan Sayyid, Sayyiduna, Sayyid dan sebagainya itu dibagi dua bagian satu, bagian yang diperkenankan kedua, bagian yang dilarang contoh saya berikan bagian yang diperkenankan Nabi SAW pernah menyampaikan kalimat ini Nabi SAW mengatakan di lisannya dalam hadis riwayat Al-Bukhari lihat kalimatnya saya adalah Sayyid bagi semua keturunan Adam pada hari kiamat dan saya adalah orang yang kuburannya pertama kali terbelah saat kiamat jadi kuburan pertama yang dibangkitkan oleh Allah SWT adalah kuburnya Nabi SAW dan kata beliau saya Sayyid saya pemimpin dari semua cucu-cucu atau keturunan Adam AS jadi beliau pun menyebut dirinya dengan Sayyid kalau kita ingin menyebut Nabi SAW dengan kalimat Sayyid itu tidak ada masalah saya pernah tinggal di Mekah tahun 2010 demikian saya ke Madinah orang Mekah, orang Madinah tidak ada masalah menyebut Nabi SAW dengan Sayyid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mereka katakan Sayyid tidak ada masalah Antum jalan dari Mekah ke Madinah di pinggir jalan ada kalimat salawat kepada Nabi menggunakan kata Sayyidina lurus Antum lihat sebelah kiri ada tulisan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyikhul Islam Ibn Taymiyah menulis kitab Risalah Tazkiyatun Nafas beliau buka di kitabnya dimukaddimah dengan kalimat salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Syamsuddin al-Dhahabi beliau memiliki kitab Al-Kabair dosa-dosa besar beliau memuat babdimukaddimah dengan kalimat salawat setelah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin lihat kalimatnya wala'adwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu alas ala Sayyidil mursalin menggunakan kalimat Sayyid Sayyid jadi kalau anda ingin menggunakan bagian pertama Nabi pernah mengatakan Sayyid bagi dirinya kita lihat nanti satu ada Sayyid yang diperbolehkan Nabi pernah mengatakan kepada Al-Hasan cucunya ini cucu saya Sayyid dia Sayyid diangkat oleh Nabi Umar bin Khattab pernah menyebut Abu Bakar dan Bilal dengan Sayyid ini adalah seorang Sayyid yang membebaskan seorang Sayyid karena Bilal bin Rabah pernah kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar ketika sedang disiksa dibeli oleh beliau dibebaskan dari kebudakannya nah kalimat Sayyid yang dimaksudkan disini adalah kalimat penghormatan yang sifatnya umum dipandang dalam kemasyarakatan itu gak ada masalah kalau diterjemahkan kebahasa kita panggilannya Bapak Pak ya Tuan Mister ada namanya Asep usia 70 tahun bertemu misalnya maaf dengan Andi anak 7 tahun baik tiba-tiba Andi mau memanggil Pak Asep dipanggil Asep Masya Allah tanpa Bapak bagaimana perasaan Asep ilustrasinya demikian di Arab ada panggilan untuk menghormati orang lain yang sekiranya bisa diangkat karena kedudukan atau dihormati karena senioritasnya maka orang Arab memanggil Sayyid kalimatnya Antum karyawan manggil pimpinan Antum dengan Bapak kan Bapak Bupati Bapak Presiden Bapak Gubernur Bapak Direktur Bapak itu panggilan hormat bukan ingin menjadikan beliau sebagai Bapak Pak Direktur saya bukan Bapak kamu Masya Allah bukan itu panggilan hormat namanya di Arab sama jadi ketika Nabi memanggil kemudian misalnya sahabatnya dengan Sayyid itu ingin menunjukkan penghormatan pada sahabatnya sahabat memanggil Sayyid penghormatan Antum pun begitu Antum sedang omrah tiba-tiba misalnya koper ketinggalan dipanggil dari belakang Sayyid Sayyid Antum melihat ke belakang maaf Pak saya bukan Sayyid saya doni bukan Antum sedang dihormati disitu dipanggil Pak Pak itu maksudnya perempuannya ditambah Pak di ujungnya Sayyidah Sayyidah Khadijah Sayyidah Faltibah Sayyidah Aisyah boleh menggunakan Sayyidah jelas ya nah ini kalau Antum ingin menghormati sesuai kadarnya Antum boleh panggil dengan kalimat Sayyid nah kenapa Nabi SAW menolak dipanggil Sayyid oleh seseorang ketika diutus dia dari kaumnya perhatikan karena cara dia memanggil itu masuk pada kategori yang kedua apa itu dia menyanjung Nabi terlampau tinggi sehingga melampaui batas sanjungannya maaf seakan-akan mengesankan nilai pengkultusan kepada Nabi SAW jadi Nabi sedang kumpul dengan sahabat datang orang ini ingin mendapatkan perhatian maka dia sanjung Nabi dengan sanjungan yang tidak biasa Antus Sayyiduna maka kata Nabi SAW perhatikan jawabannya orang ini mengatakan kata Sayyid Nabi menjawab dengan aliflam As Sayyid As Sayyid awas hati-hati ya kalau kita belajar bahasa apalagi mempelajari bahasa hadith dan bahasa Al-Quran itu setiap huruf dan kalimatnya punya makna punya makna dia katakan Antus Sayyiduna Anda itu pemimpin kami dengan sanjungan yang sangat tinggi dijawab oleh Nabi menggunakan aliflam As Sayyid Allah yang hanya disanjung itu hanya Allah dia berkata tanpa aliflam Nabi menjawab dengan menggunakan aliflam Masya Allah Sheikh Ibn Salih Ibn Salih Al-Uthaybin memberikan tafsiran yang luar biasa beliau termasuk paham bahasa Arab dan tentunya beliau orang Arab dan salah seorang mufti yang dikagumi kata Sheikh Ibn jika satu kalimat dalam hal kedudukan menggunakan aliflam maka ini menunjukkan satu hal yang mutlak mutlak sifatnya tapi jika aliflamnya dibuang maka ini menunjukkan sesuatu yang sementara standar normal sifatnya maka ketika orang ini memuji Nabi terlihat oleh Nabi dia mengangkat Nabi berlebihan seakan-akan ingin kultuskan Nabi maka Nabi jawab kamu jangan kultuskan saya yang mutlak disanjung yang mutlak diangkat itu bukan saya tapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah Nabi menolak dipanggil dengan kalimat sayyid oleh orang itu bukan karena salah panggilan sayyidnya tapi orang itu menggunakan kata sayyid untuk mengkultuskan Nabi maka Nabi tidak ingin dikultuskan khawatir seperti Isa dulu dikultuskan seperti orang-orang diangkat berlebihan paham sampai sini? jelas ya? jadi itu yang dimaksud hadis-hadis karena itu saya sarankan kalau baca satu hadis coba lihat beberapa hadis yang lainnya untuk melengkapi makna-makna yang dimaksudkan jelas? tayyid selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati